Hari ke-58, David Bahagia bisa main drum dan karatwayan, keluarga terkejut dengan perkembangannya. Candar Kristalino David Ozora, remaja 17 tahun korban penganian brutal Mario Dandi, sudah diizinkan keluar dari rumah sakit Mayapada pada minggu 16 April 2023. David masih harus tetap menjalankan perawatan intensif di rumah sendiri, layaknya di rumah sakit. Bahkan ayah Jonathan sudah menyulap kamar David menjadi ruangan ICU. Keuntungan home care atau perawatan di rumah sendiri adalah David bisa lakukan apa saja yang ia mau dan mampu, yang semua itu termasuk dalam terapi, pemulihan ingatan, dan lain-lain. Salah satu aktivitas yang David ingin lakukan jika sudah berada di rumah adalah bermain drum. Hal itu ia sudah sampaikan saat masih di rumah sakit, sehari sebelum kepulangannya. Terus, kamu nanti kalau di rumah, mau ngapain dong? Jangan nonton mulu. Ngedram. Adik! Ngedram coba itu. Kenapa nggak gitar aja? Nggak, bukan drummer. Ngedram coba drama, seriusly? Kapan sih? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak... 1900. Sejak 1900. Ngedram coba sudah lama, sejak sekolah apa SMP? SMP. 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 Berarti sekarang masih ingat dong ya, ngebit-ngebitnya gitu-gitu masih ingat ya. Masih. Keren banget sih, oke. Berarti kita musti nyediain drum di rumah gitu ya? Iya. Dramnya semua senti ke warona? Dramnya padung. Oh, Pak Cun ada? Pak Cun ada. Pak Cun ada. Oh, keren, keren. Pagi ini 18 April 2023, David kembali membuat semua orang tercengang dengan aksinya. Terlebih ayah dan ibu David sendiri yang senantiasa mengamati perkembangan anaknya. Terlihat David dibantu oleh guru drumnya melatih memukul drum yang dulu pernah David diluti sebagai hobi. Tak hanya bermain drum, kegiatan lain yang David lakukan di rumah adalah bernyanyi, diiringi petikan gitar oleh keluarga. David juga lebih sering diajak ngobrol. Dan itu dapat melatih cara motoriknya. Sungguh mujizat yang luar biasa yang diberikan Tuhan untukmu, David. Ini adalah jalanmu. Perkembangan yang pesat hari demi harinya adalah bukti bahwa ada campur tangan Tuhan lewat doa dan permohonan orang se-Indonesia. Tetap semangat, Fit. Kami semua yakin engkau pasti sembuh total tanpa ada yang kurang. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.